Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara salin link atau URL di aplikasi Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi link aja di Android Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin meng-copy link atau URL dari suatu aplikasi Supaya nanti link tersebut bisa teman-teman share ke social media atau ke orang lain Teman-teman bisa ikuti cara ini Jadi cara pertama, jika teman-teman lihat dari langsung aplikasi yang kita punya ya Di sini tidak ada optionnya untuk dari aplikasi yang sudah kita install Tidak ada option untuk meng-copy link dari aplikasi tersebut Caranya teman-teman bisa buka Play Store Lalu teman-teman cari aplikasi yang ingin teman-teman copy link atau URL-nya Contohnya di sini Snapchat Nah teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan atas ini Itu ada titik 3 teman-teman, kita klik Lalu di situ ada share, teman-teman bisa langsung klik share Maka dengan begitu akan ada tulisan copy link, teman-teman bisa copy saja Atau jika teman-teman ingin langsung men-share-nya ke WhatsApp, ke Telegram, atau ke media sosial lainnya Itu bisa banget di sini juga karena ada pilihannya ya Contohnya di sini linknya akan saya kirim ke WhatsApp Dengan begitu orang yang menerima link ini ketika dia membuka link yang kita kirim tersebut Maka dia akan langsung terarahkan ke Play Store, ke tempat aplikasi yang tadi kita copy linknya Contohnya seperti ini ya teman-teman ya Nah sudah langsung terarahkan ke aplikasi Snapchat ini ya teman-teman Ketika dia langsung ngeklik link tersebut Gampang banget kan teman-teman caranya, teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara meng-copy link atau URL aplikasi di Android Semoga membantu Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara login dana tanpa perlu menggunakan kode OTP Video yang bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa